Pak, untuk pengajuan dari pemerintah sendiri bagaimana Pak? Ya, pengajuan sudah mengajukan, karena memang lucu, di beberapa daerah memang parkir khusus kita itu kan yang paling murah. Rata-rata itu kan per jam pertama di daerah lain itu sudah 5.000. Sudah 5.000, sementara kita kan masih berada di posisi 2.000. Itu pun juga waktu yang belum apa, kan dulu kan 5 menit, sekarang itu kan jadi 50 menit. Memang ini agak sedikit, ini akan mendapat seluhan dari pelaku usaha yang drop-off itu ya Pak? Jadi ada dua hal prinsip itu, yang pertama drop-off itu waktu drop-off, yang kedua itu masalah besarnya karir. Berhubung di DPRD itu, kelengkapan alat-kelengkapan belum dibentuk, maka kita belum bisa menindakkan itu. Berarti menunggu ini lah ya? Menunggu, nanti kita lihat lah, kalau sekiranya pendapatan itu memang betul. Seperti saya katakan tadi kan, kita jauh lebih kecil daripada daerah lain. Cuman mungkin juga kan sudut pandangnya kan tidak semata-mata pendapatan. Mungkin ada sudut pandang lain, tapi mungkin kita coba kita lihat. Berarti Pemko sudah pernah ajukan itu ya Pak? Sudah pernah ajukan. Mungkin tarifnya untuk berapa Pak? Sepeda motor berapa dan mobil berapa Pak? Motor 2000, kalau tidak salah mobil itu 4000, masih dibawa daripada daerah lain. Kalau daerah lain itu kan 5000. Siap. Berarti menunggu alat-kelengkapan yang terbentuk, kita coba kita respon, kita lakukan pembahasan. Berarti komisi 2 belum mulai mengkaji ya Pak? Belum mulai, belum mulai. Terima kasih. Berarti komisi 2 ketuaannya tetap. Belum tahu. Bersambungan penjualan jalanan 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 jalanan.